Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa resah, Amarah, Brawijaya melakukan aksi simbolik di Bundaran Tugu Universitas Brawijaya, UB, Kamis sore, 10 Agustus 2023. Aksi ini untuk menuntut pertanggung jawaban keadilan bagi mahasiswa UB Sultan R. Ifat Al-Fatih yang mengalami kecelakaan akibat kelalaian PT. Bali Tawirindo Sentra TBK. Kejadian itu terjadi pada Januari 2023 lalu di Jakarta. Ada kabel yang menjuntai di jalan sejak pukul 17 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Karena tidak segera ditangani, kabel menjuntai itu tersangkut di sebuah mobil yang melaju. Akibatnya kabel mengenai leher Sultan yang berada di belakang mobil itu. Ia dibawa ke RSUP Fatmawati untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dokter saat itu memfonis jika tulang muda di tenggorokannya berantakan. Sampai saat ini, kondisi Sultan belum membaik setelah mencapai 8 bulan. Berat badannya juga turun. Dalam aksi simbolik itu, mahasiswa membawa gambar tawar dengan tulisan segera tanggung jawab pada saudara kami, Justi Sefor Sultan. Secara bergantian, para mahasiswa menyiram gambar tawar itu dengan air bunga. Jawab ya di HMI maupun di IMAP, tapi selalu tetap komunikasi dengan kami untuk menuntaskan pekerjaannya. Walaupun dalam keadaan tidak bisa makan, tidak bisa minum, tapi meminta maaf ke kami, melewati grup, ke PC-PC. Karena sangat bersalah. Kejadian ini justru membuat dia yang mengemban tanggung jawab, malah tidak bisa ke Malang. Jadi mungkin itu yang bisa. Kalau secara pergaulat gimana dengan teman-teman? Apa arahnya humble atau gimana? Humble ya, sangat humble. Kenapa? Ini dibuktikan juga di visip beberapa teman-teman kami bersolidaritas melalui media maupun hari ini yang mungkin belum pada pulang ya, Malang ya seperti kita ketahui. Dan yang kedua, saya dapat info dari Om Fatih dan juga Sultan bahwasannya banyak banget anak-anak jalanan yang dulunya diabdikan sama Sultan itu kangen sama Sultan. Ngechat sepribadi kangen, pengen diajar Sultan lagi. Jadi benar-benar hari ini banyak ya yang merindukan Sultan. Pun juga dari dosen-dosen fisik insya Allah juga sangat-sangat merindukan Sultan. Dan bahkan saya mendengar di semester depan akan dicoba dibuat hybrid khusus untuk Sultan. Itu sebagai upaya dari Brawijaya untuk membantu Sultan ya, untuk pembelajaran? Upaya dari Brawijaya ya? Sejauh ini saya mungkin mengucapkan apresiasi ya. Alhamdulillah ada tanggapan dari Brawijaya, tapi mungkin belum secara institusi universitas Brawijaya, tapi secara IKA, ikatan alumni. Dan hari ini ada perwakilan IKA UB, ya ini Bang Tegar Butuhena, sahabat kuasa hukum dari Sultan, yang lain pun memberikan LP ya, laporan polisi ke Polda Perl hari ini. Itu juga perwakilan dari IKA kebetulan. Dan beberapa tanggapan seperti tadi, saat kuliah bakal dibantu, asinkronus, kemudian juga diperhatikan Akademik-Akademik Sultan yang tertinggal, itu juga menurut kami salah satu tanggapan yang baik ya dari kampus.